Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang Radio Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Baik pendengar dimanapun berada Terima kasih untuk Anda masih mendengarkan seran kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Radio Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah untuk edisi pagi hari ini Kita bersama lagi di program Religi Pagi Dan Alhamdulillah untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2020 Kita bersama Ustadz Arizal di Siregar Kita sudah terhubung di Lantelpon untuk pagi hari ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz ya Alhamdulillah Masya Allah Untuk pagi hari ini apa tema kita Ustadz Bismillah Kita coba membahas tentang satu hadis Yang istinya tentang Mewaspadai lahirnya generasi buruk Baik Ustadz silakan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sudah aku para pendengar LRI yang berbahagia Dan insya Allah nantiasa diberikan Taufik hidayah ala Allah SWT Dalam satu hadis Nabi SAW Nabi pernah berpesan kepada kita Akan perlunya kita mewaspadai Mengantisipasi Lahirnya satu generasi terburuk Dengan beberapa ciri-ciri tertentu Punya hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Sayati ala nasi zaman Himmatuhum butunuhum Wasyarafuhum matauhum Wa qiblatuhum nisauhum Wadinuhum darahimuhum Wadananiruhum Ulaika syarrul khalq La khalaqa indallah Akan datang kata Nabi Satu zaman Sayati ala nasi zaman Akan datang Satu zaman yang menimpa Ataupun yang dialami oleh manusia Himmatuhum butunuhum Kecenderungan hidupnya Himmahnya Itu adalah urusan perut Masya Allah Mereka hanya mementingkan Urusan perut saja Apa yang menguntungkan Apa yang memberikan manfaat Walaupun itu membuat orang sesat Itu tidak persoalan Yang penting Dia dapat Himmatuhum butunuhum Yang kedua kata Nabi Wasyarafuhum matauhum Kemuliaan mereka itu Ditandai oleh Mata perhiasan Ditandai oleh materi Jadi orang yang bermateri Orang kaya Orang yang berpangkat Itu dimuliakan Kalau dia ulama pun Tapi kereh Itu tidak dipedulikan Masya Allah Jadi ukuran kemuliaan manusia itu Ada pada Kepemilikan hartanya Materinya Atribut Atribut-atribut yang melekat Pada dirinya Pangkat jawatan Terusnya Yang kedua Yang ketiga kata Nabi Waqiblatuhum Nisa'uhum Masya Allah Qiblat Fokus kehidupannya Atau orientasi kehidupan mereka Itu Pada perempuan Masya Allah Jadi apapun Kehidupan mereka itu pasti Berubah dengan kaum perempuan Jualan Untuk memajukannya Pake perempuan SPG lah Sekarang Sales promotion girl Pokoknya Urusan-urusan tertentu Pasti memajukan Menonjurkan perempuan Ya Terus yang keempat Wa dinuhum Darohimuhum Wadananiruhum Dinuhum Agama mereka Ya Maksudnya Ya Apa ya Patokan hidup mereka Dint kan boleh disitaartikan Sebagai Way of life Gitu Jalur kehidupan Jalan kehidupan Dinuhum Adalah Darohimuhum Wadananiruhum Tirham-tirham mereka Dan dinar-dinar mereka Ya Uang Maksudnya Masya Allah Jadi agama mereka Agama uang Kalau kata orang Tapanuli Heting Mengatur negaraun Masya Allah Ada uang Selesai semuanya Masya Allah Nah untuk yang keempat Itu kata Nabi Ulaika Syarul halk Apabila Itu terjadi Maka Mereka Itulah Kelompok-kelompok Yang begitu Itulah Syarul halk Seburuk-buruk Makhluk Seburuk-buruk Generasi La Dan tidak ada Ya Kehidupan yang terburuk Sisi Allah Melainkan kehidupan Yang dialami oleh Atau yang Terjadi pada Empat Keadaan tersebut Saudara ku Para pendengar LRI yang berbahagia Sejatinya Hadis ini memberikan Sebuah Peringatan Peringatan yang Baik kepada kita Bahwa Empat hal Yang disampaikan Nabi ini Adalah merupakan Ciri-ciri Kehidupan yang Perlu Kita Hindari Kita Sedikit Lumpur ulas Satu persatu Yang pertama Tadi kata Nabi Adalah Himmatuhum Butunuhum Ya Kehidupan mereka itu Tidak Lari Tidak Jauh-jauh Daripada urusan perut Saja Masya Allah Orang yang seperti ini Biasanya kehidupannya Takut lapar Ya Takut Tak dapat rezeki Masya Allah Ya Hanya Apa namanya Mementingkan Apa namanya Berorientasi pada Yang penting Saya bisa Dapatkan Urusan halal Haram Hantam Masya Allah Pokoknya saya bisa kenyang Orang lain lapar Tidak persoalan Masya Allah Tentunya ini Tak jauh Daripada hewat Tak beda Dengan binatang Tentunya manusia itu Melakukan sesuatu Orientasinya bukan pada masalah perut Tapi kemanfaatan Nah Yang kedua kata Nabi adalah Kemuliaannya pada Perhiasannya Kemuliaannya itu ada pada Kepemilikannya Nah Hari ini Terkadang Hal itu Acap dan lumnah terjadi Ya Kalau dia berpangkat Itu kita muliakan Masya Allah Walaupun kadang-kadang Latar belakangnya penjahat Nah Ustilah Ya Tak 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 sedikit Kita lihat Ya Ketika dia sudah memiliki jabatan Kita lupa Dengan latar belakangnya Masya Allah Ya Dia datang Kita lulukan Masya Allah Padahal itu penjahat Ya Padahal itu orang yang Menyusahkan Tapi kalau dia orang baik Ya ulama Ya Orang jujur Tapi karena dia gak punya Embel-embel Jabatan apapun Maka dia sering dikecilkan Ucapannya tak dengarkan Na'udzubillah Amin Ini perlu kita Waspadai Ya Efek daripada Kondisi Syiraf Wuhum Wata'uhum Itu adalah Ya Kemuliaan mereka diukur Daripada Kemilikan hartanya Jabatannya Efeknya Orang akan Terjadi Orang akan Memperebutkan Jabatan itu Dengan segala macam Cara Ya Kalau dalam bahasa Sekarang kita kenal Manipolitik lah Segala macam Masya Allah Dia tak Tak lagi pedulikan Bagaimana cara Untuk mendapatkan Jabatan itu Dan kekuasaan itu Yang penting Didapatkan Ya Karena Ya Kondisi kehidupan Ketika itu adalah Kalau dia sudah Punya jabatan Kedudukan Maka dia akan Dimuliakan Maka yang terbaik adalah Muliakan orang itu Karena akhlaknya Ya Muliakan orang itu Karena amalnya Muliakan orang itu Karena ilmunya Masya Allah Agama Ajaran demikian Ya Maka Ini perlu kita Antisipasi Yang ketiga Kata Nabi Ya Qiblatuhum Nisa'uhum Ya Ya Sikit-sikit Ya Yang dimajukan perempuan Masya Allah Bukan berarti Islam mengajarkan Diskriminasi Gender Tapi Dalam hal tertentu Agama Menekankan bahasanya Ada Prioritas Ya Laki-laki Di atas perempuan Prioritas Bukan superioritas Ya Tengah ayat yang mengatakan Ar-Rijalu Qawwamuna Al-Nisa' Ya Laki-laki itu Adalah pemimpin Bagi perempuan Jadi Urusan Kepemimpinan Umpamanya Itu sudah Ditekankan Itu sudah Di Arahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai pencipta manusia Yang paling tahu Tentang bagaimana Keadaan manusia itu Urusan Kepemimpinan Itu harus diletakkan Kepada laki Karena Secara Psikal Secara Emosional Secara Psikologikal Itu Kaum laki-laki Lebih Kuat secara Fisik Kemudian Lebih Stabil secara Emosional Kemudian Bisa Lebih tegas Dalam Psikologikal Ya Sementara Perempuan Memang Takdir Al-Ciptakan Secara Fisik Mungkin Tak sekuat Ya Laki Secara Emosi Lebih Tidak Stabil Karena Emang Emosional Perempuan Lebih Labil Ya Kemudian Secara Psikologikal Juga Apa namanya Itu Tidak Setegar Kaum Laki-laki Maka Kebiasaan Untuk Mendahulukan Kaum Perempuan Itu Ternyata Dalam hal tertentu Ya Dalam hal Sifatnya Itu layak Untuk Dilakukan Laki-laki Itu ternyata Memiliki Efek negatif Ya Karena Allah Subhanallah Ciptakan Kaum Perempuan Itu Lebih Dominan Ke arah Pemeliharaan Jadi kalau Di rumah tangga Istri itu Lebih Tepat Untuk Dutup Dutupkan Di posisi Mengasuh Anak Mendidik Anak Urusan-urusan Domestik Tapi urusan Publik Urusan Luar Memang Itu alat Takdirkan Lebih Dominan Dipegang oleh Kaum Laki Nah Kondisi terburuk Ini kata Nabi adalah Sering Mendorong Kau Perempuan Untuk Tampil Di semua Sektor-sektor Publik Nah Ini Ternyata Dalam Kecamatan Nabi Islam Ini memiliki Efek-efek Buruk Sehingga Nabi Katakan Buruk Nah Yang keempat Yang terakhir Itu adalah Darah Apa namanya Dinuhum Darahimuhum Wadananiruhum Masya Allah Din Iya Agama mereka Itu Adalah Agama Uang Semua masalah Diselesaikan Dengan Uang Masya Allah Mau dapat sesuatu Mau dapat jabatan tertentu Maka yang ditanya Uang Anda berapa Allah Dana Anda berapa Ya Mau jadi pejabat publik Itu dengan uang Dengan sekarang Rasuah Suaf Nah Uzubillah Ini generasi terburuk Masya Allah Kalau persuapan Sudah merajalela Kalau sudah perzinaan Merajalela Maka tunggu Maka keberkan Allah akan cabut Dari tempat itu Dan musibah Allah berikan Tanpa terputus-putus Nah Uzubillah Ya Maka sejatinya Kita mesti merendung Ya apakah musibah Yang hari ini terjadi Melanda dimana-mana Ini kan akibat Persuapan Merajalela Akibat perzinaan Ada dimana-mana Nauzubillah Ya Karena itu Ukuran manusia itu Bukan pada uangnya Ya Ya agama manusia itu Jangan menjadi Menjadi uang Menjadi agamanya Tapi Jadikanlah memang Aturan Allah Yang harus menjadi Agama kita Artinya Kita mesti Mesti berani mengatakan Yang haram Itu haram Yang halal Untuk halal Dan tanpa Kita campur Adukan Sudah aku Para pendengar Berbahagia Empat Nasihat Nabi Sallallahu Sallam Ini Agaknya perlu Untuk kita Waspadai Sehingga mudah-mudahan Hal ini masih jauh Dari kehidupan kita InsyaAllah Mudah-mudahan Hal-hal Sallam Nabi Ini Masih belum Kita alami InsyaAllah Sehingga InsyaAllah Kita belum dicap Nabi sebagai generasi terburuk Tapi insyaAllah Kita masih dicap Nabi sebagai generasi terbaik Hendaknya Karena itu Mari kita tanamkan kepada Anak kita Mari tanamkan kepada Persepsi kita Mari tanamkan kepada Semua Masyarakat Yang ada di sekitar kita Bahwasannya Empat perkara tadi Itu adalah hal yang Tidak baik Walaupun Mungkin saja Pada suatu ketika nanti Itu Di persepsi Menjadi baik Dikarenakan Banyak orang yang Melakukannya Na'udzubillah Ya Karena sering terjadi hari ini Ya Persuapan Sering dikatakan Ya memang Sebab itu haram Tapi Sekarang sudah Zamannya begitu Na'udzubillah Semoga kita tetap Istiqomah Dalam agama Kita istiqomah Dengan aturan Allah SWT Sehingga insyaAllah Kita tetap Dalam keberkahan Dan tetap dalam Hidupan Allah SWT Demikian Semoga Allah Memberikan kebaikan Kepada kita Memberikan kemampuan Untuk dapat mengamalkannya Yang menyampaikan baik Yang mendengarkan juga baik Tapi yang terbaik Dantara kita adalah Yang dapat amalkan Dan sampaikan Kepada yang lainnya Wassikum warnafsir Bata Allah Subhanahu wa'alaikum warnaf Subhanahu wa'alaikum warnaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini sangat menarik Untuk tema kita pagi hari ini MasyaAllah Berkaitan tentang Mewaspadai Lahirnya Generasi Terburuk Nah kita akan undang Untuk pendengar Dimana pun berada Yang bergabung Silahkan Di 077127100 Assalamualaikum Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama Ustadz Rizal Di Seregar Silahkan Baik silahkan Baik silahkan Baik silahkan Dia ikhlas mengasihnya bang Itu apa hukumnya bang ya Kira-kira bang Satu tidak Terima kasih banyak Itu aja bang Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimat itu loh Luar biasa Gini Pak Ustadz Siapa Generasi kita nih Generasi yang sekarang nih Millennial nih Kayaknya banyak hura-hura aja Pak Ustadz Terutama dengan adanya HP Habis waktu untuk Main HP Nah ini kan Akan berdampak terhadap Pak Ustadz Jelas generasi yang Bakal hancur Akhlaknya kurang Ustaz Mengetahui bahwa Dampak daripada Dan lain sebagainya itu Berugikan diri-diri dan orang lain Nah mohon Penjelasannya Pak Ustadz Ayat-ayat Quran itu Yang mengimbau kita Untuk kerja gotong royong Dan kerja keras itu Pak Ustadz Kira-kira Ayatnya itu seperti apa Dan bagaimana cara kita menyampaikan Agar Manusia itu selalu Rajin bekerja Gotong royong Tidak mau Ya mandiri lah gitu Pak Ustadz Agar kita ini Tidak dirempehkan orang lain Barangkali itu aja Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Soni Yang berikutnya Yang terakhir Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Kak? Ibu Erna Di Kelomita 5 bawah Baik silahkan Pak Erna Terima kasih Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Bu Kita ini Pendidikan yang utama itu Dimana letaknya Pak Ustadz Karena kita ini Suami istri itu Bekerja Kemudian orang tua itu Memberikan kepercayaan Kepada sekolah Kepada tempat-tempat les Begitu Pak Ustadz Tetapi pendidikan akhlak itu Yang benar itu Dari mana Pak Ustadz Hanya saya mohon Penjelasan dari Pak Ustadz Baik dari agamanya Pendidikan akhlaknya Dari mana asalnya itu Apakah dari rumah tangga kita sendiri Atau dalam pendidikan yang umum Padahal Pak Ustadz Mohon penjelasannya Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Memanggap terakhir kita untuk pagi hari ini Baik Silahkan Ustadz bisa ditanggapi Beberapa pertanyaan tadi Masya Allah pertama Bang Ucok ya Yang dengarkan rasuah itu Bang Ucok adalah Pemberian kepada orang lain Itu dikarenakan sesuatu Maksudnya Pamrih ya Ya saya boleh bantu Tapi Nanti siapkan ya Sekian untuk saya Walaupun itu pembayaran di akhir Atau di awal Tak masalah Ketika ada Ketika ada Kesepakatan Akan melakukan transaksi tertentu Dikarenakan bantuan tertentu Itu Menjadi rasuah namanya Baik bentuk materi Benda Ataupun apapun lah Namanya Tapi kalau memang Kita bantu orang Kemudian Orang yang kita bantu Untuk memberi sesuatu Tanpa kita minta Itu namanya hadiah Nah itu bukan rasuah Nah yang hadiah itu Boleh diterima Untuk membahagiakan Hati si pemberi Tapi kalau ada perjanjian tadi Itu bukan Bukan hadiah Tapi rasuah Haram diterima Jangan pula kita katakan Ya ini orang asih Masa mana pula Nggak kita Nggak kita terima Padahal Sudah kita pesan sebelumnya Nah itu Tipuan namanya Masya Allah Ya hati-hati Antara rasuah Dan hadiah Nah dikatakan Kalau rasuah itu Ar-Rosy wal-Murtas Si finar Penyuap Dan yang disuap Dua-duanya Masa neraka Apa itu suap? Ya transaksi tertentu Dikaren-karen Perjanjian tertentu Ya Al-Anatullah Al-Rosy wal-Murtas Al-Anatullah Kepada si penyuap Dan yang disuap Nah kalau sementara hadiah Itu wajib diterima Kata Nabi Tahadu Tahabbu Saring memberi hadiah lah kalian Karena itu akan Menumbuhkan cinta Dan kasih sayang Dantara kalian Nah jadi Pak Ucok Kalau saya nanti pas Apa Pas khutbah di Al-Azhar Pantimpian Pulang khutbah Nanti Pak Ucok kasih hadiah Ya Nah itu bagus itu Itu untuk menumbuhkan Kasi sayang Tapi kalau saya Pesan Pak Ucok Saya bantu Pak Ucok Tapi ya Saya punya sesuatu Nah itu rasuah namanya Insya Allah Kemudian saya lompat dulu Ke Bu Erna nih Yang ketiga nih Insya Allah Pendidikan itu memang Panggung jawab orang tua Ibu Masya Allah Ya Karena Allah Ta'ala Memberikan anak itu Kepada orang tua Sehingga Nabi kacakan Kulum mauludin Yuladu al-fitrah Setiap anak itu Sebenarnya terlahir Dalam kondisi Fitrah suci Fa'abawahu Yuhawidanihi Awyu nasiranihi Justru orang tuanya lah Yang membentuk Dan memola Anak tersebut Apakah menjadi Yahudi Nasrani Majusi Dan lain sebagainya Maka Orang tua tidak boleh Masuk ke anak sekolah Pagi Sampai sore Dileskan segala macam Karena orang tua sibuk Ya Keharapan nanti Sekolah lah yang Akan menjadi Yang bertanggung jawab Atas Akhlak dan perbuatan si anak Ini keliru ini Masya Allah Ini keliru Ya padahal Itu ada pada mereka Nah ada pertanyaan Bagaimana dengan orang Yang dimasukkan pesantren Nah Dari taman SD Sampai pesantren Ya harapannya Supaya anak jadi baik Ya Padahal Sebelum anak dimasukkan pesantren Itu tadi mulai Nol tahun Bahkan minus tahun lagi Ya Jadi Pola pendidikan orang tua itu Kepada anak itu Dari minus tahun Tadi mulai dia di Kandungan Itu orang tua Mesti bertanggung jawab penuh Kepada Masa depan si anak Si ayah Mesti memiliki Rezeki yang terbaik Masya Allah Si ibu Menghindari perbuatan-perbuatan Yang tak baik Jangan pula sambil Mengandung ya Buat maksiat Ya Maja-maja lalai Sedang mengandung Sibuk main handphone Terus Masya Allah Sedang apa Mengandung Asik nonton film Korea Terus Masya Allah Sehingga Asupan Nutrisi Iman Kedalam diri si bayi Tak tercipta Ya Tapi kalau si Si emak Setelah mengandung Menghabiskan Baca Qur'annya Ya Menghatamkan berjus-jus Menyibukkan diri Dengan suatu-suatu sunat Ya Perbanyak Saudakoh Perbanyak Nasihat Dan segala macamnya Nah itulah Asupan Nutrisi Iman yang terbaik Bagi si anak Masya Allah Ya Itulah kenapa Orang Ibu itu kan Sebenarnya Selama proses kehamilan Allah Ta'ala Tak berikan Haid Ya Ya Walaupun Analisanya Dari segi Biologis Mungkin Karena dia Ada kandung Ada kandungan Dijaninnya Tapi dari segi Religis Dari segi agama Kenapa Ibu tersebut Tadi kasih Haid Supaya selama Masa kehamilan Seorang ibu itu Bisa penuh Dalam beribadah Tidak ada Masa liburnya Subhanallah Sehingga Itulah terus Yang menjadi Asupan Nutrisi si anak Nah Kemudian ketika Lahir juga Si ayah Mengazankan Si ayah Dan ibu Mencontohkan Perkesebutan baik Sampai Dia Amat SD Dan masuk Pesantren Nah itulah Didikan Dasar-dasar Pendamen Akhlak Dan Agama Pada si anak Nah jadi Kesimpulannya Bukerna Tanggung jawab Menjadi anak Itu bukan pada sekolah Walaupun sekolah Bisa berpengaruh Dalam pembentukan Karakter Wata anak Tapi Yang paling dominan Itu ada pada orang tua Nah Orang tua pada Pada siapa Ya Tidak bisa kita pisahkan Pada ayah dan ibu Itu satu paket Iya Karena itulah memang Kalau Si ayah Menyalahkan Pada si ibu Si ibu Menyalahkan Pada si ayah Itu kurang bagus Kedua-duanya Sesuai dengan Porsi dan tanggung jawab Masing-masing Ayah Ya Bertanggung jawab Dalam hal penjaraan Rezeki Karena rezeki yang haram pun Yang diberikan kepada anak Berpengaruh Pada akhlak Masya Allah Radio Republik of Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pina Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru